Pemeriksa Mantana Judan Ferti Sambo Azan Romer mengaku ketakutan saat melihat jenazah Brigadir Yosua tergeletak usai ditembak pada 8 Juli lalu di rumah Durantiga Jakarta Selatan. Hal itu disampaikan Romer usai Majelis Hakim meminta Romer memperagakan posisi kuat ma'ruf Richard Eliezer dan Riki Rizal setelah penembakan terjadi. Dapur, saya datang dari sini yang boleh. Saya datang, saya ketemu Bang Riki yang boleh. Saya tanya ada apa tapi gak dijawab. Saya melihat Om Kuat, terus saya melihat jenazah di situ. Melihat almarhum di situ tergeletak, terus saya maju ke sini. Saya awalnya bertanya kepada Richard, model seperti ini ada apa? Tapi karena mungkin saya juga takut Pak, jadi saya langsung merubah haluan seperti ini Pak. Jadi saya bisa melihat semua orang ini Pak, karena saya belum tahu di dalam ini terjadi apa. Iya lah, duduk dulu. Terima kasih Pak. Ketika masuk, apa yang dilakukan Riki sama si Kuat? Berdiri Pak. Berdiri aja? Berdiri aja Pak. Berdiri aja, memperhatikan korban gitu aja? Berdiri aja Pak. Pas saya masuk, saya hadap tatapan sama Bang Riki. Jadi saya sempat kontak, ada apa Bang?